Salam, horos untuk kita semua. Selamat malam Amang Inang Jemaat GKPA di mana saja berada. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebahagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada malam ini kami akan membaca sebahagian firmanmu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami melalui ayat yang akan kami baca. Terimalah doa kami Bapak, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, saudaraku, hendaklah kita sekalian bersatu dengan Kristus. Dan tidak lagi dikuasai oleh keinginan kedagingan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentang apapun di dunia ini, baik harta, jabatan, maupun penghargaan. Karena seharusnya lah kita dipuasai oleh roh Allah. Karena roh Kristus benar-benar ada di dalam diri kita sekalian. Hal ini dapat kita pahami dan dapat kita lihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita dalam mengayangi sesama. Sesuai dengan kehendak Kristus. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan demikian kita dapat disebut milik Allah. Kalau roh Kristus tidak ada di dalam diri seseorang, berarti dia bukanlah milik Kristus. Dan tindakannya tidak mencerminkan kasih Kristus. Memang, badannya kita yang selalu ingin membuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi, kalau Kristus tinggal di dalam diri kita, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwa kita. Karena hidup kita sesuai dengan pimpinan rohnya dan dibenarkannya di dalam Allah. Dan oleh karena roh Allah tinggal di dalam diri kita, yaitu dia yang menghidupkan Kristus kembali dari kematian, dia juga yang akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Syukur kepada Allah, meski pada dasarnya kita adalah manusia serba terbatas dan serba berdosa. Cintanya tak berubah, dia tetap mengasihi kita dan tetap membeskan kita dari kuasa dosa. Karena itu, respon yang paling tepat adalah tidak membiarkan cintanya bertemuk sebelah tangan. Dan hendaklah kita tetap membiarkan roh Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita selalu bersekutu dengan roh Allah, dengan segenap kebenaran dan keberadaan diri kita yang utuh dan tidak setengah-setengah. Cinta Tuhan kepada kita semata adalah karena anugerah. Karena itu, mari merespon cintanya dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan roh Kristus tinggal di dalam kita. Dengan demikian, kita selalu mencintai Tuhan. Berarti juga mencintai sesama cintaannya. Selamat merespon cinta Tuhan. Semoga roh Allah tetap berada di dalam hati kita. Sehingga setiap perbuatan dan perkataan dan tiga laku kita berkenan di hadapan Allah. Demikian, firman Tuhan. Amanginam, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadiratmu Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu yang indah bagi kami. Hingga kami boleh membaca dan memahami sebagian firmanmu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Agar setiap kehidupan kami, kami selalu bersekutu dengan roh Kristus di dalam hati kami. Biarlah tiga laku dan perbuatan kami boleh mencerminkan kasih daripada Tuhan. Terimalah doa kami Bapak di dalam nama anakmu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam amanginam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat menikmati.